Intro Oke lor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Jadi hari ini kita akan pasang Kanter mounting 2W Ya lor ya, tetap ikuti terus video saya Cara pemasangannya ya lor ya Oke lor, jadi ini Mounting 2W untuk kanter Pemasangannya itu mudah ya Ini apa namanya nih Embel-embel untuk ngalangin Oh ya, sengengin loh Dicopot Terus Dipasangnya gini nanti Nah Sudah ya lor Nah, presisi cerot Nah Beginilah ya Menutup Ini aja lah Iya ya Ini Nah Terus kita baut dari belakang sini Mas sini Twitter dan Sininya Ya lor Itu aja Tuan-tuan yang pengen Yang pengen mounting ini murah banget Silahkan DM ke WA saya ya Cek di deskripsi nomor kontak saya Oke lor Tunggu sampai selesai Nah Ini lor Sudah terpasangnya seperti ini ya Ini kalau dari pandangan Ini yang sejajar dengan saya Seperti ini Jadi tidak mengganggu Apa ya Pandangan Pandangan masa depan Itu loh Jadi ya Masih Kelihatan Dan ini kabelnya saya Upel-upel Bagi solasi Biar Enggak Apa ya Biar kelihatan tetap hitam Dan Lebih Bagus lah Lor-lor Untuk crossover nanti Di belakang head unit aja Ya Kabel Twitter Ini yang saya tanda ini Kabel Twitter Yang polos Midbus Seperti itu ya lor ya Ini kuat nih Mau ngelajak lokasi Medan Tempur Oke Ya lor Masangannya itu di baut Ini satu Dan di bagian Twitter Ini satu ya Ini gak akan tembus Karena ada Platnya gini Ada tulangnya lor Gek ini Wah bakoh ini Cocok buat kamu yang hobi Offroad di jalan-jalan Apa ya Extreme Nah gak akan jatuh nih lor Ini kabelnya ya Lewat sini Kelihatan Masuk ke sini Terus ini Nah Disini lor Ini crossovernya Pemasangannya input Ini ikut head unit Input head unit Input Wover ke Ini Wover Terus Twitter Ya ke Twitter Ya lor Ini kita Kita kasih tanda Yang ini ke Twitter Yang ada Tandanya Oke Tunggu sampai siap Oke lor Sudah terpasang Ya Ini udah Yang pernah pasang itu lor Nuh Kayak lingan toh Namanya mobil kerja nih Agak bulu gini Nah Tapi Kita mau pasang Head unitnya Memakai Double DIN ya lor Ya mas Ini diganti Double DINnya ya mas Alasannya ganti Kenapa mas Sudah Mau jalan-jalan ya Isai ya lor Oke kita mau ganti Ini lor Bagus ini Ya yang bodinya Seperti ini Ini menurut saya Dengan harga yang Sangat murah Terjangkau lah lor ya Tapi udah Tahan dan Apa ya Pokoknya awet api lor Oke tunggu aja Sampai selesai Oke lor Ini dia Hasilnya Ya head unitnya Seperti ini Jadi Speker Split nih Two way ini Ikut Dari head unit ini ya Head unit yang bagian depan Yang bagian rear Kita Untuk Speker pintu Kiri dan Kanan Gitu aja lor Dan monoblock Disini Monoblocknya ganti Pake depan P881 Kapasitor Depan Ya lor Depan Depan Subwoofernya GBL Oh ini udah lama Pemasangannya ya lor Tapi box saya ini Ya nampak Bob itu tetap ketoroh lor Disini Bas kontrole Ya lor Oke kita Coba Cek sound aja Oke kita dengerin ya lor Ini tidak Menusuk Ke kuping Suaranya ya lor Bisa Temen-temen dengerin lah Volumenya 25 Volumenya 25 Jadi kalau ada mid glass ini suara mid-low nya mak dup-dung-dung-dup itu lebih terbantu lor Jadi subwoofer ini cuman ngesap mak bong-bong gitu aja jadi suaranya lebih sambung suara yang enak itu kan sambung lor antara subwoofer ke mid-low nya mid-bass dan twitternya hike nya tuh sambung tidak main sendiri-sendiri seperti itu kita tanya aja yang punya mas menurutnya sampean bagaimana suaranya spiker plafon ini api tenangan ini loh mas jauh senapa kok ya kuas ya mas oke lor itu aja sih lor ini mas nyanyi yang pernah itu loh kesini mas agus ya lor ini udah enak banget tulur ngantri bisa tunggu lor kita coba lagu lainnya ya lor ini head unit ini bisa telpon ya lor jadi kalau ada orang nelpon kita tidak perlu ngangkat dari sini ngangkat dari head unit ini aja bisa ya kita coba lagu lainnya kita coba lagu lain selamat menikmati 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 oke lor Oke lah lor, jadi videonya sampai disini dulu, kalau menurut saya suaranya dengan ditambah mounting 2W itu suaranya tetap dapet tidak menusuk ke kuping gitu loh, tapi itu ya nanti tergantung pada spekernya juga ya, Orsa ini udah sangat cukup, suaranya nggak terlalu pedes, ya enak lor kalau menurut saya dalam mobil itu tidak kiri kanan amburabil gitu enggak. Suaranya juga enak lor, kayak di depan sini juga ya, kita tanya aja, mas suaranya itu ya enak ya, enak mas, Orang, pokoknya nggak bikin sakit kuping lah, enggak, acak-acak kan, jadi memang suara itu jelas gitu loh lor, kita nyoper pun fokus gitu loh kalau suara enak gini. Oke lah lor, gitu aja, jadi videonya sampai disini dulu buat teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe, jumpa lagi di video selanjutnya, semoga video ini bermanfaat ya lor. Salam satu hobi, salam barat, salam audio lovers. Ya lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax